dan RO jadi kami sudah ditemui tadi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepang Selatan kami sudah info terkait video yang bedar beliau menyatakan sampai tadi memang tidak ada yang mengajukan dudatan atas kemasa WN jadi teman-teman wartawan sudah clear, sudah jelas bahwa memang sudah dikonfirmasi juga sama Wakil Ketua Pengadilan Negeri tidak ada gugatan tersebut kenapa sih kami harus capek-capek datang ke Pengadilan Negeri Jepang Selatan yang pertama, berita mengenai gugatan datang dari Sarwenda itu sangat tidak nyaman buat Sarwenda karena Sarwenda sama sekali tidak punya niat untuk menggugat cerai ERCO jadi itu yang membuat berita ini sedikit banyak terlihat sebagai fitnah yang kedua, klaim kami ini sangat kebanyakan karena anak-anaknya Sarwenda ini sudah mengerti membaca berita jadi tidak mau juga mendapatkan pertanyaan dari anak-anaknya kenapa ibu yang menggugat karena memang tidak pernah ada gugatan itu sudah tidak pernah terpikirkan oleh Sarwenda untuk menggugat cerai ERCO jadi saya berharap teman-teman kuliah bisa membantu juga mengklarifikasi ini yang mana Sarwenda sekarang ini adalah fokus untuk merawat anak dan menjadi istri yang baik jadi kuasa hukum yang ditunjuk Sarwenda saat ini hanya sebatas meminta klarifikasi ke pengadilan negeri Jakarta Selatan terkait berita yang tidak benar ini terkait yang lain-lain kami belum ditunjuk jadi kami baru ditunjuk terkait meminta klarifikasi kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan bahwa berita yang beredar bahwa dia menggugatkan kegugatan tidak benar ada komentar maaf disini dari pengadilan ini saya pikir nanti ditanyakan saja keumas mungkin kuliah sudah ada di luar tetapi kami tadi sudah berkena oleh wakil ketua pengadilan ini nanti buka lain teman-teman minta konfirmasi sekali lagi untuk memastikan bahwa apakah itu benar atau tidak tapi menurut kami itu tidak benar dan sudah dikonfirmasi oleh wakil ketua pengadilan bahwa berita itu tidak benar bahwa sampai detik ini belum ada pengadilan di belakang oleh klien kami apakah ada kegaguan di antara wakil kewawenda sampai kemudian atau menurut kladifikasi juga ada kegaguan kami sekarang hanya ditunjuk untuk membuat kladifikasi di pengadilan negeri Jakarta Selatan terkait video yang beredar terkait masalah kegagunya itu bisa tanyakan langsung saja ke pihak Sarwenda atau RU terkait 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 terkait